Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel youtube nya Abang El Di video kali ini Abang El akan ajak kalian untuk panen-panen lagi nih Kali ini Abang El akan ajak langsung dari ladangnya Kalau kalian masih ingat tentang videonya Abang El sebelumnya Yang membajak ladang secara tradisional Iya ini dia ladangnya dan sudah siap untuk dipanen Di video ada ibunya Abang El yang akan panen kacang ijo dan juga otok Abang El juga kurang tahu otok dalam bahasa indonesianya Tapi kalau kalian pernah makan bubur ayam Disitu kan dikasih juga kacang tuh Ya itu yang dinamakan otok Komen di bawah kalau kalian tahu apa nama dalam bahasa indonesianya ya Ladang ini lokasinya gak jauh dari rumahnya Abang El Sekitar 5 sampai 10 menit udah nyampe Tuh terlihat di video ibunya Abang El sudah dapat banyak tuh Udah satu bak gede itu Ini dilakukan di pagi hari ya dan Masih dalam suasana bulan Ramadan Jadi biar gak begitu panas Yuk kita lihat lebih dekat tentang ladangnya Abang El Gak semuanya dipanen sih Karena beberapa masih ya ada yang berwarna ijo Ibunya Abang El itu cuma ambil yang udah berwarna hitam Tuh lihat ibunya Abang El cepet banget untuk ngambilnya Ini kalau gak salah dari masa tanem sampai siap panen seperti ini Cuma sekitaran sebulanan lebih kalau gak salah Ya mungkin sebulan sampai dua bulan gitu Tuh terlihat juga ibunya Abang El lagi ambil yang hitam-hitam aja Itu dicampur ya kalau yang kacang ijo itu kalau udah kering Dia kulitnya warnanya hitam luarnya Kalau yang otok dia berwarna coklat Dan juga sekedar informasi Kalau di Mandura otok itu juga bisa dibuat sambal Kalau yang masih ijo terus diambil bijinya Terus dicampur sama petis Itu enak banget dimakan pakai nasi jagung Sama ikan asin Wah nikmatnya tiada tara Alhamdulillah Kalau kalian dengar dengan seksama Disitu juga ada suara burung dan suara binatang-binatang Yang hidup di sekitar situ Itulah indahnya hidup di kampung Terutama yang masih asri masih alami Ini diperkirakan akan kering semua Dalam waktu 10 sampai 15 hari Dari panen yang pertama Kalau udah kering semua Ini gak diambil satu-satu lagi ya Ini akan langsung dibabat Pakai celurit atau arit gitu Lalu nanti dibawa langsung ke rumah Dan dipilih disana Jadi biar lebih efektif Ini kenapa ibunya Abang El ambil yang kering-kering dulu Karena dikhawatirkan nanti kalau gak diambil Dia akan Itu kalau kena sidang matahari Dia akan pecah dan Ilang deh Dan apa namanya Jatuh ke bawah Jadi diambil dulu yang hitam-hitam Setelah itu sisanya Barulah nanti kita pangkas atau babat Pakai arit setelah semuanya kering Jadi insya Allah Abang El akan upload kembali Nanti kalau udah dipangkas atau dibabat Pakai arit dan dipilih di rumah Kalau misalnya adiknya Abang El Ada waktu untuk buat videonya Sampai disini dulu ya Panen-panennya dari kampungnya Atau ladangnya Abang El Kita lanjut lagi untuk video berikutnya Di Youtube channelnya Abang El Terima kasih dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh